Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rahman Family Channel Kali ini, Fatih mau unboxing berpati-pati yang didapat dari kota Mempawah Kira-kira jenis berpati apa ya teman-teman? Oh iya, Fatih juga langsung mandiin berpatinya biar bersih Tonton ya, jangan sampai di skip Enjoy Assalamualaikum, jangan lupa ya Subscribe channelnya Fatih namanya Rahman Family Channel Langsung di subscribe, like and comment Jangan lupa ditonton video-videonya Oke teman-teman, ini burung berpati-pati Teman-teman, malah yang dikasihnya ada yang kuning lah teman-teman Oke, ada warna kuning teman-teman Ayo kita buka teman-teman, kita lihat gimana berpati-pati Sebelumnya kita siapin dulu ya makanannya Jadi nanti setelah burungnya masuk kandang Sudah ada makanan teman-teman Ini patih, masukin Nah, makannya jagung kering Ya, tiya Ini kita mau habis uli burung yang menangkan Nah, menuju kita kasih makan langsung Sudah, aman Dan baksinya kita buka Ayo teman-teman Boleh ya teman-teman Warnanya Satu-satu ya tiya, masukin ya tiya Ayo, silahkan dibuka teman-teman Tunggu, tunggu, tunggu dulu Tunggu dulu Satu-satu ya, masukin ya Jangan sampai ada yang lepas teman-teman Ini, ini macuk gak? Macuk dikit aja Tapi baik kok teman-teman, masih kecil Katanya sih warna kuning, eh putih nih Sama hitam Coba deh dulu Oh iya, ada bulung putih Oke, cepat patih Satu-satu itu teman-teman Oke, pelan-pelan Masukin sini teman-teman Masukin dulu teman-teman Masukin putih teman-teman Matanya apa teman-teman Teman-teman, lihat dulu mata Wah, ini kita harus mandi Mata silomas Mata silomas Oke, teman-teman Nanti kita mandi dulu Ini kayaknya kotor nih teman-teman Yuk, masukin dulu Oke, satu ekor Rupati sudah masuk Rupati putih Sekarang kita yang warna kritis Rupati yang warna kritis Ayo, coba dicari Lihat murul yang warna kritis itu bagus Ayo, siap kita cari Coba Warna apa teman-teman Ya, sama teman-teman Gede Gede ya teman-teman Ayo kita lihat Jantan Jantan Kayaknya yang jantan ini ya teman-teman Kalau ini sepertinya betinanya nih Kita jodohin dulu ya teman-teman Biar mempatinya nanti cepat giring Sehingga kita bisa latih di lapak Di kota Puan Tiana Ini sepertinya jantan ya Tia Coba lihat deh Ini kritis ya teman-teman Lihat nih Wah, warnanya bagus ya teman-teman Ada warna hijaunya dan juga ada ungunya Ini yang kritis nih Memang bagus ya teman-teman Kalau di Bandung juga Oke teman-teman Kita jodohin ini ya Nah sekarang Lihat merupakan juga kelaparannya Ayo Tih masukin Masukin dulu Masukin dulu Oke tutup Nah sekarang Bupati-bupati yang baru sudah makan teman-teman Kita harus kasih makan ya Sebenarnya Tih Kalau ngasih makan itu di sore hari Nah tapi kan ada Dari malam belum dikasih makan Kita kasih makan ini Kayaknya yang laha banget nih Si putih sama si Apa nih Tih Kritis Ya Tih ya Wah ini bagus banget nih Janteng ya teman-teman Sepertinya ada jambulnya juga Tih Lihat nih Dikit Tuh ada jambul dikit Ganteng banget nih Cakep banget nih teman-teman Ini kayaknya mata jawa ya Tih ya Iya nanti jadi merupati yang giring Nah nanti kita akan main di Tapangan rumah Nekwan dan Dato Oke ikutin terus video Fati ya teman-teman Merupatiku Salam Merupati Salam Jebati Kami cita Merupati Oke teman-teman Kita lihat Laki-laki lagi makan Sebelum kita mandi Jago Seri Ini video-video Ini ada pas guys Kita betul-betul ya teman-teman Pas nih Ayol manil teman-teman sebelum kita mandiin merupatinya yang sudah di unboxing ini kita mau kasih makan ya teman-teman setiap pagi biasanya pasti kalau di rumah selalu kasih makan jagung ya kita lupa kasih makan jangungnya dan kita kasih nih jangungnya buat kita mandiin dulu merupati-pati tonton terus ya karena kan perjalanan di sana jauh ya di hutan ya Tia Jain udah pegang sikat-sikatnya semprotan airnya ada air kita kasih sampo ya teman-teman sehingga nanti dia bersih dan siap sikatnya mana sikatnya Jain sekarang kami bertiga bergotong royong buat membersihkan yang merupati-pati yang baru kita andungsin oke ikutin terus ya pertama kita semprotkan air ya pelan-pelan ti yang kuningnya di semprot ini bagian belakang juga ti ya semprot lagi bagian itunya tuh wah bagian dada sama buntut belakangnya ti yang paling kotor ya karena kan memang ini di liarkan ya teman-teman tidak di urus jadi ya kondisinya kemarin dapatnya seperti ini jadi kita bersihkan dulu ya teman-teman yang putih mata jawa mata cilomas mata cilomas kalau yang tritis tuh eh ti semprot ti yuk terus-terus bagian yang kotornya ya terus tuh dia juga seger nanti tuh dia saya juga bersihin badan dia nanti udah bersih bagus sih warna putih di akhir kita akan beritahu namanya teman-teman pencinta merupati di seluruh Indonesia boleh tahu enggak sih sebenarnya mandi merupati itu berapa lama ya apakah seminggu sekali dua minggu sekali atau sebelah sekali apakah memang harus lihat dulu sampai dia benar-benar kotor bila diperlukan itu hanya bisa bila diperlukan ini teman-teman di bawah ya coba supaya kita pun tahu ya tuh kondisinya teman-teman merupatinya ya kita bersihkan teman-teman kita bersihkan teman-teman sehingga nanti merupatnya selalu sehat ini orang putih nih gampang kotor nih teman-teman kita harus menyanyi binatang ya karena bernyata ini ciptaan kalau kita sayang sama binatang Insya Allah di Allah kita sayangkan kita kita menyanyi makhluk-makhluk biaraan ya makhluk-makhluk biasa nih teman-teman pengen nih teman-teman potor banget lihat ya nah itu buat tempatnya pemakanannya TBCT ini diurusin ini semua udah bersih sehat tapi nanti punya satu lagi jadi maunya oke teman-teman kita akan coba buat pati lagi nanti ini masih bisa bersih buat teman-teman ya karena ini udah lama banget nih gak dimantiin karena gak diurus ya sama air tapi kita coba untuk merawat berpati biar kulitnya bersih buatnya sehat makannya sehat mas jelas ya teman-teman jelas emang baju ini kita semprot jurnanya yang ini sabun sama pati ini emang-emang ini emang-emang burung-burung pati burung-burung pati burung-burung pati burung-burung putih warna putih ini baju mas pati warna apa nih green 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 oke maka sudah dimandiin saya juga udah teman-teman namanya siapa ya teman-teman lupa namanya Borneo nah teman-teman kata pati setelah dimandiin dia langsung dijemur lagi biar bulu-bulunya kering kembali jadi kita mau kasih nama nih teh burung patinya jadi burung patinya namanya Borneo gimana kalau satunya Bor satunya Neo jadi kalau dipanggil Borneo nah karena ini agak besar tuh yang putih ini kita panggil aja nih si Bor si Bor nah kalau yang kritis ini kita panggil Neo Neo jadi semuanya kita panggil Borneo karena ini namanya merupati Kalimantan oke teman-teman gimana kalau kita mau selesai video teman-teman biar teman-teman ingat terus nih sama pati jangan lupa jangan lupa jangan lupa below biar no biar teman-teman ya ku